OPPO awalnya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik seperti MP3 Player, Blu-ray Player, dan lainnya. Mereka memasuki bisnis ponsel di tahun 2008 dan mulai memproduksi smartphone berbasis Android di tahun 2011. Brand asal Tiongkok ini melakukan ekspansi ke Indonesia di tahun 2013 dengan meluncurkan Find 5, yang menurut saya cukup menarik pada saat itu. Berbagai macam strategi marketing digunakan agar brand ini bisa diminati dan dilirik oleh kita yang waktu itu masih ilfil dengan produk buatan Cina. Berselang beberapa tahun, harus diakui strategi marketing yang dilakukan untuk menciptakan brand awareness ini berhasil di Indonesia dan bahkan di Asia. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di video ini, tapi jika kita perhatikan, memang sistem yang mereka buat sangat efektif. Hasilnya adalah sebagian besar dari kita sudah tidak menganggap remeh brand OPPO dan ditunjang pula dengan banyak penjual yang merekomendasikan HP OPPO. Maka tidak heran, saat ini OPPO ada di posisi 3 brand smartphone terbesar di Indonesia. Tapi yang cukup menarik perhatian saya adalah OPPO sepertinya sekarang lebih fokus ke HP mid-end di Indonesia. Mungkin karena memang pasarnya yang paling mengujurkan. Nah, salah satunya yang terbaru adalah ini. OPPO A39 yang katanya spesifikasinya mirip dengan OPPO F1S, tapi dengan harga yang lebih murah. Spesifikasi mirip, tapi bisa beda hampir sejuta. Hmm, apanya yang dikurangin ya? OPPO A39 punya desain yang terbilang cakep, tapi sekarang HP 2 jutaan desainnya mirip-mirip kayak gini semua. Jadi kesannya standar. Bodi belakangnya dibalut dengan bahan metal. Saya kurang yakin ini metal sih, soalnya akan rasa kurang kokoh, nggak kayak Samsung J Prime Series. Tapi keterangan di web resminya pakai Magnesium Aluminium Alloy. Bagian depannya pakai kaca 2.5D. Saya suka banget, soalnya jadi terlihat sangat premium. Overall sih, kalau kata teman-teman yang lihat nih, mirip sama iPhone. Yang berarti tergolong cakep lah. Yang saya kurang suka sih ketiga tombol kapasitifnya. Iconnya ini sangat tipis dan diperparah dengan absennya backlight, jadi seringkali nggak kelihatan. Mungkin OPPO mengejar sisi estetika biar kelihatannya putih bersih di bagian bawah. Tapi dari sisi fungsionalitas jadinya kurang oke menurut saya yang suka nyari-nyari tombolnya di mana. Layar HP ini sebesar 5 km2 inch dengan resolusi HD. Lebih kecil dikit dibanding F1S. Panelnya udah pakai IPS, jadi viewing angle-nya bagus. Warnanya juga natural dan baik. Selain untuk pakai kaca 2.5D, layarnya ini juga sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 4. A39 pakai UI bikinan OPPO yang dinamakan ColorOS. Nah, UI ColorOS ini di mata saya sangat mirip dengan iOS. Oke, memang UI bikinan brand Tiongkok itu rata-rata mirip sama iOS sih. Tapi ColorOS ini sekilas memang mirip banget. Dan mungkin itu bukan hal yang buruk. Tampilannya clean dan cukup minimalis dengan kustomisasi yang cukup banyak. Kalau emang nggak suka dengan tampilannya, tinggal ganti themes-nya. Bisa ganti font juga. Ada gesture dan motion. Jadi bisa pakai double tap to wake yang berguna karena HP ini nggak ada fingerprint sensor. Yang asik juga, bisa screenshot dengan gesture kayak gini. Ada magazine lock screen juga. Sayangnya ColorOS ini masih berbasis Android 5.1. Ya, mungkin memang target market mereka bukan buat saya sih yang cukup peduli dengan update Android. Nah, mungkin karena target mereka itu untuk yang lebih suka foto terutama selfie. Kamera depannya sih beresolusi 5MP. Kalau lihat dari megapikselnya sih masih kalah dengan F1s yang 16MP. Tapi saya puas dengan hasil kamera depannya mengingat harganya yang di bawah 3 juta rupiah. Kualitasnya baik dan surprisingly cukup tajam. Di indoor juga masih cukup baik. Mungkin karena ukuran pikselnya yang 1,4 mikron dengan bukaan f2.4. Lalu efek beautify-nya juga menurut saya masih terlihat bagus. Overall saya suka dengan kamera depannya ini. Menurut saya lebih bagus ini dibanding Galaxy J7 Prime. Terus, kamera depannya ini ada beberapa fitur lain beserta filter-filter yang mungkin disukai oleh pengguna selfie. Walaupun nggak ada LED flash. Tapi kamera depannya ini bisa pakai fitur screen flash yang mengandalkan layar hape sebagai pencahayaan. Bisa rekam video juga dengan resolusi 720p. Kamera belakang beresolusi sebesar 13MP dengan pixel size 1,12 mikron dan bukaan f2.2. Autofocusnya biasa aja. Tapi modenya cukup banyak. Ada manual mode yang ternyata cukup lengkap. Dari ISO, shutter speed, sampai fokus juga bisa disetting secara manual. Terus bisa ambil foto format RAW juga. Untuk hasilnya menurut saya cukup bagus. Saya cukup puas mengandalkan hape ini untuk foto-foto pas liburan akhir tahun kemarin. Saya suka dengan warna yang dihasilkan, juga kontras dan saturasinya yang menurut saya pas. Pas kondisi low light dan kurang cahaya ya masih tergolong lumayan lah. Sama kayak hape-hape lain yang kualitasnya menurun dan jadi noisy. Yang saya kurang suka itu dynamic range-nya. Menurut saya sih bisa lebih baik lagi. Tapi sekali lagi menurut saya hasil kameranya sudah tergolong baik untuk hape di bawah 3 juta rupiah. Ada fitur lain juga seperti Ultra HD yang katanya bisa ngambil foto 50MP. Kelihatannya dia gabungin beberapa foto jadi satu dan mirip kayak super resolution di Zenfone. Terus ada mode GIF juga. Kamera ini bisa ngambil video dengan resolusi tertinggi Full HD. Nggak ada settingan apapun di videonya. Dan hasilnya termasuk oke lah menurut saya. Oppo A39 mengandalkan Mediatek 6750 sebagai dapur pacunya. Prosesor Pure Octa-Core 1.5GHz ini pakai arsitektur Cortex A53. GPU-nya pakai Mali-T860 dengan 2-core. Lalu ditemani juga dengan RAM yang lumayan besar yaitu 3GB. Untuk main game masih terbilang cukup lancar. Saya sih nyaman-nyaman aja pas main Nova 3 di hape ini. Multitasking-nya juga lancar jaya. Tapi saya notice beberapa apps chatting kayak lain kadang nggak jalan background notifnya. Pastiin aja apps-nya di-lock di kolom multitasking. Internal memory-nya juga cukup besar yaitu 32GB. Cukup kaget saya kira cuma 16GB. Terus kalau kurang masih ada slot microSD. Dan enaknya lagi bisa masukin slot dual SIM dan microSD berbarengan. Nggak pakai sistem hybrid. Dan ngomong-ngomong A39 udah ngedukung 4G di kedua slot SIM card-nya. Speakernya ada di bawah. Sebelah-sebelahan sama port microUSB dan audio jack. Jadi di atasnya polos nggak ada apa-apa. Kualitas speakernya menurut saya sih kurang bagus. Agak kecempreng dan kurang kenceng. Jadi kalau di outdoor kedengarannya pelan. Baterainya berkapasitas 2.900 mAh. Ya bisa tahan sih dari pagi sampai malam. Butuh waktu kira-kira lebih dari 3 jam buat cas baterainya dari 0-100%. Oppo A39 ini sebenarnya cukup bagus dan bisa jadi pilihan buat yang naksir Oppo F1s. Tapi budgetnya cuma 2 jutaan. Kamu bisa dapetin HP dengan spek yang hampir mirip dengan F1s. Dan HP ini punya kualitas kamera yang tergolong baik di range harganya. Walaupun memang kamera depannya cuma 5MP sedangkan F1s 16MP. Sayangnya HP ini nggak ada feature fingerprint. Padahal sekarang HP 1 jutaan aja udah banyak yang punya feature ini. Untuk range harga segini, Oppo A39 juga punya sayangan yang nggak kalah menarik. Seperti Asus Zenfone 3G C553KL dan Samsung Galaxy J5 Prime yang bisa dipertimbangkan. Tinggal cari yang lebih cocok yang mana. Kalau saya sih rada peduli ya dengan update dan versi Android. Thanks semuanya udah nonton video-video dari kami. Buat yang mau komen silahkan bisa di bawah sini. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter. Atau kalau mau lihat galeri foto dan video mini bisa lewat Instagram dan Facebook kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.